Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Seperti diketahui Persija Jakarta sedang mencoba bangkit dari keterpurukan, setelah menang di laga melawan PSIS Semarang, tentunya sekuat macan Kemayoran ingin terus meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. Namun nampaknya ini tidak akan mudah bagi Persija, di mana Thomas Doll harus dibuat pusing dengan pemanggilan pemain ke tim nasional. Bagaimana tidak, rencananya timnas Indonesia akan melakoni laga di FIFA Match Day di akhir bulan Maret ini. Dan jadwal itu pun berbenturan dengan jadwal tunda Persija menghadapi Persita Tangerang. Dengan demikian, Persija Jakarta nampaknya akan kehilangan banyak pemain di laga melawan Persita. Bahkan Thomas Doll pun sudah sangat pusing dan bingung, karena tidak sedikit pemainnya yang dipanggil ke tim nasional. Total ada 12 pemain Persija yang dipanggil ke tim nas U20 dan juga senior. Tentunya ini membuat Persija Jakarta hanya memiliki sisa-sisa pemain yang tidak dipanggil ke tim nasional. Ini nampaknya akan sangat berpengaruh bagi performa Persija, karena banyaknya pemain yang dipanggil tim nasional membuat kekuatan Persija Jakarta turun drastis. Situasinya memang sulit, namun pelatih berkebangsaan Jerman ini tidak ingin menyerah, dia tetap percaya kepada para pemain yang tersisa, bahwa mereka mampu memberikan performa terbaik. Walaupun Jakmania sedikit ragu, tapi Jakmania tetap percaya bahwa para pemain Persija bisa mengatasi masalah ini. Seperti diketahui performa beberapa pemain Persija semakin membaik setelah dilatih Thomas Doll. Sehingga banyak pemain Persija yang dipanggil ke tim nasional, bahkan tim nasional Indonesia dihuni banyak pemain Persija dibandingkan klub-klub lainnya. Memang ini suatu kebanggaan, tapi jadwal yang selalu berbenturan membuat Persija Jakarta tentunya dirugikan. Terlebih lagi pemain-pemain yang dipanggil tim nasional merupakan para pemain inti di Persija. Semoga para pemain yang tersisa di Sekuat Macan Kemayoran, mampu memberikan yang terbaik untuk Persija di sisa-sisa putaran kedua ini.